Halo sahabat looking for facts, apa kabar kamu semuanya? Arab Saudi ialah negara Arab yang terletak di Jazirah Arab Negara ini memiliki iklim gurun dan wilayahnya sebagian besar terdiri dari gurun pasir Bangsa Arab memiliki gurun pasir Rub al-Hali yang biasa disebut Sahara Negara ini berbatasan langsung dengan Jordania, Kuwait, Irak, Teluk Persia, Yaman, Oman, Uni Emirat Arab, dan Laut Merah Pada tanggal 23 September 1932, Abdul Aziz bin Abdul Rahman al-Saud memproklamirkan berdirinya kerajaan Arab atau Saudi Arabia Negara ini memiliki sistem kepemerintahan monarki absolut yang saat ini dipimpin oleh Raja Salman bin Abdul Aziz dan Putra Mahkota Muhammad bin Nayef Juga Deputi Putra Mahkota Muhammad bin Salman Arab Saudi memiliki luas area sebesar 2.149.690 km persegi Dengan populasi perkiraan tahun 2014 sebesar 30.770.375 jiwa Ibu kota Arab Saudi ialah Riyad Makanan khas Arab menjadi salah satu kegemaran sebagian orang Indonesia Itu karena rempahnya yang kaya membuat makanan ini memiliki rasa yang khas Salah satunya ialah kapsa, kunafeh, dan sawarma Arab Saudi menjadi salah satu destinasi impian semua umat Islam Karena di negara inilah umat Islam melaksanakan ibadah umroh dan haji setiap tahunnya Arab Saudi merupakan negara terbesar di Timur Tengah dan negara terbesar di dunia yang menempati urutan ke-12 Arab Saudi menjadi sebuah kawasan pengekspor dan penghasil minyak bumi terbesar di dunia Berikut 7 fakta unik tentang negara Arab Saudi Simak yuk, sahabat looking for facts Pertama, negara yang menerapkan hukum Islam Arab Saudi merupakan satu-satunya negara di dunia yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai konstitusinya Di luar hukum syariah, regulasi atau maklumat kerajaan juga dikeluarkan Namun tetap harus sejalan dengan syariat Islam Hukum Islam yang diterapkan di Arab Saudi salah satunya yaitu hudud Hudud merupakan hukum Islam tentang pengadilan dan hukuman kejahatan yang paling serius Seperti perzinaan, pencurian, dan pembunuhan Hukuman tersebut berupa pencambukan, amputasi, dan pancung atau pemenggalan Arab Saudi juga melarang keras adanya homoseksual Kedua, tempat berkumpulnya jutaan umat Islam Ibadah haji menjadi satu ibadah yang didamba-dambakan oleh seluruh umat muslim di manapun berada Meski berhaji termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima Namun kenyataannya tidak semua umat Islam dapat menjalankannya Hanya sebagian saja yang dimampukan oleh Allah SWT untuk pergi berhaji ke Tanah Suci Waktu pelaksanaan ibadah haji pun telah ditentukan oleh Allah SWT Musim atau waktu pelaksanaan haji yakni dilakukan pada beberapa bulan yang dimaklumi Yaitu mulai bulan Syawal, Zulkaidah, hingga 9 Zulhijjah atau malam ke-10 Zulhijjah Yaitu malam Lebaran Idulat Ha Ketiga, memiliki menara jam tertinggi di dunia Menara Abraca Albaid atau Makkah Royal Clock Tower meraih rekor sebagai menara jam tertinggi di dunia Jam terbesar di dunia dan hotel tertinggi di dunia Menara ini memiliki tinggi 601 meter Yang menampung rumah Hunian, Hotel Bintang 5, dan pusat perbelanjaan Keempat, memiliki gedung tertinggi di dunia Arab Saudi juga memiliki gedung pencakar langit tertinggi di dunia Yakni Jeddah Tower, 3280 kaki Menara Jeddah atau Jeddah Tower ini mengalahkan Buraj Khalifa di Dubai Yang dulunya merupakan gedung tertinggi di dunia Kompleks menara ini merupakan proyek komersial dan perumahan seluas 5,3 juta meter Yang akan menampilkan rumah, hotel, dan kantor, serta tempat-tempat wisata di pusat kota Jeddah Kelima, penghasil minyak bumi terbesar di dunia Arab Saudi disebut negara yang kaya raya Karena merupakan negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia Dengan jumlah 10,95 juta barel per hari Ladang minyaknya dapat mengisi 4,7 juta kolam renang olimpiade Minyak bumi yang dihasilkan berkontribusi terhadap 12,2 persen produksi minyak dunia Dan menyumbang 87 persen pendapatan negara pada tahun 2021 6. Aturan ketat larangan merokok Sudah bukan rahasia lagi Arab Saudi mengharamkan rokok dan mengatur ketat penjualan rokok Merokok dilarang di tempat umum yang bukan area merokok Seperti perkantoran, masjid, rumah sakit, sekolah, stadion, transportasi umum, dan lain-lain Pelaku usaha yang ingin berbisnis penjualan rokok juga harus memiliki izin kota setempat Dan remaja di bawah usia 18 tahun tidak diperbolehkan membeli rokok Bahkan, saat membeli rokok harus menunjukkan bukti usia Untuk jamaah haji yang ketahuan merokok di wilayah Masjidil Haram Masjid Nabawi, dan hotel-hotel terdekat juga dikenakan denda sekitar 800 rupiah ribu 7. Larangan laki-laki menjual pakaian dalam Aturan untuk menjual pakaian dalam di negara ini cukup unik Tahun 2012 silam, Arab Saudi mengeluarkan sebuah aturan melarang laki-laki menjual pakaian dalam perempuan Bahkan, pemerintah setempat sudah mengerahkan para petugas untuk mengecek ke pusat perbelanjaan Supaya tidak ada yang melanggar aturan tersebut Nah, itulah dia fakta menarik dan unik di negara Arab Saudi yang mungkin kamu belum ketahui Sampai disini dulu video saya Terima kasih